Halo Sobat Investor, di video ini saya akan mereview secara lengkap satu aplikasi jual-beli saham yaitu Stockbit by Mahakarya Arta Sekuritas. Seperti yang Sobat Investor tahu, Stockbit adalah induk usaha dari bibit dan baru-baru ini mereka melaunching aplikasi yang baru yang menurut saya cukup menarik untuk saya review. Di video ini saya akan menjelaskan kepada Sobat Investor apa saja fitur-fitur yang ada pada Stockbit, termasuk saya juga akan melakukan simulasi bagaimana caranya membeli dan menjual dengan menggunakan aplikasi Stockbit. Saya juga akan menjelaskan fitur-fitur menarik lainnya yang dimiliki oleh Stockbit yang mungkin Sobat Investor belum ketahui sebelumnya. Penasaran dengan keseluruhan isi dari videonya? Yuk kita tonton video ini bersama-sama ya! Sobat Investor, selamat datang di channel Dodi Bicara Investasi dan di Podcast 4%. Di sini saya akan menceritakan setiap minggunya perkembangan portfolio dana pensiun saya serta kita juga akan membahas secara pelan namun pasti untuk kaya dengan investasi. Dan pada video ini saya akan mereview secara lengkap aplikasi jual-beli saham Stockbit. Nah sebelum kita langsung masuk ke dalam aplikasi Stockbit, ada baiknya saya memulai terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan dari Sobat Investor. Apa sih bedanya berinvestasi di saham dan berinvestasi di reksadana? Bagi orang yang berinvestasi di reksadana saham, bisa jadi orang tersebut tidak punya waktu untuk menganalisa saham sendiri. Mereka ingin fokus dengan pekerjaannya dan menyerahkan uangnya kepada manajer investasi untuk dibelikan saham-saham yang ada atau membeli reksadana indeks. Jadi mereka juga tidak ketinggalan nih dengan potensi perkembangan pasar saham di Indonesia yang bisa mencetak return antara 10-15% per tahun secara rata-rata dalam jangka panjang. Nah bagi orang yang ingin berinvestasi di saham, tentu saja orang tersebut ingin mendapatkan return yang di atas pasar, di atas 10-15%, tentunya itu bisa didapatkan apabila punya strategi yang jelas, mau untuk belajar, mau untuk menganalisa perusahaannya, serta punya kesabaran dan psikologis yang lebih kuat dibandingkan dengan investor reksadana. Nah, apabila sobat investor memenuhi kriteria tersebut, oke, kita bisa juga mulai berinvestasi saham. Dan ketika kita berinvestasi saham, tentu saja kita harus memilih sekuritas mana yang tepat untuk kita. Apa sih artinya sekuritas? Jadi sekuritas itu adalah suatu perusahaan yang mendapatkan lisensi dari OJK untuk bisa menjadi perantara proses jual-beli saham. Dan ada banyak sekali sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia, tapi di sini saya akan mereview Stockbit, alasannya adalah banyak sekali fitur-fitur yang ada, dan juga Stockbit merupakan induk usaha dari Bibit loh, di mana di Bibit saya juga menceritakan perkembangan portfolio dana pensiun saya. Tidak berlama-lama lagi, ayo kita lihat aplikasi Stockbit. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi Stockbit. Di sini saya akan menjelaskan kepada Sobat Investor beberapa step-by-step untuk kita membuka aplikasi ya. Jadi pertama kali ketika kita mendaftar di aplikasi Stockbit, Sobat Investor tinggal ikuti saja proses registrasinya. Kita nanti akan mengisi banyak data-data ya yang terkait dengan pembukaan rekening. Setelah itu nanti akan diverifikasi oleh tim Stockbit. Nah, RDN di sini menggunakan RDN BCA ya, dan kita nanti harus mentransfer terlebih dahulu dana kita ke RDN kita, atau rekening dana nasabah kita sebelum kita mau berinvestasi. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara untuk mentransfer dana dari rekening bank saya ke rekening dana nasabah dengan menggunakan MBCA ya. Nah, Sobat Investor bisa masuk ke dalam MBCA, kemudian pilih klik transfer antar rekening, masukkan ke BCA tadi yang sudah didapatkan dari proses registrasi, kemudian masukkan sejumlah uangnya ya. Nah, di sini saya akan masukkan uang sebesar 1 juta rupiah. Transfer sudah berhasil, kita sudah mentransferkan ke dalam RDN. Nah, kita akan coba lihat ya di dalam RDN-nya apakah dananya sudah masuk. Sobat Investor bisa klik di sini yang namanya portfolio, dan ternyata langsung masuk ya. Jadi, transfernya ini bersifat real-time. Nah, sebelum Sobat Investor membeli saham, Sobat Investor juga bisa memilih fitur yang namanya fitur dark mode. Fitur dark mode ini akan membuat tampilan dari Stockbit menjadi lebih elegan. Saya sendiri lebih suka dengan tampilan dark mode di sini. Nah, sekarang kita akan coba pilih dulu saham apa yang ada. Tentu saja sebelum Sobat Investor membeli, pastikan Sobat Investor sudah menganalisa sahamnya terlebih dahulu. Di sini saya akan coba langsung saja praktekan untuk membeli satu saham. Saya akan ketikan 4 huruf yang nantinya akan merepresentasikan saham tersebut. Saya akan ketikan di sini TOTL, kode saham dari emiten total bawan persahada. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk membeli? Kita bisa klik di sini buy, dan ketika kita klik buy, maka kita sudah akan sampai ke dalam yang namanya order book. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan order book? Nah, di order book ini adalah tampilan dari semua orang yang sedang ingin melakukan transaksi. Ada yang ingin melakukan transaksi, yaitu transaksi beli, dan ada juga yang ingin melakukan transaksi, yaitu transaksi jual. Dan orang yang melakukan transaksi ini bisa tercermin di kolom yang namanya bit di sini. Jadi kalau kita lihat di total ini, bitnya ada dari 328, kemudian turun 326, 324, 322, sampai 310. Sedangkan untuk us, adalah orang yang ingin mengantri untuk menjual, itu dari 330, 332, sampai 348. Nah, di sini saya akan masukkan angka 326, dan saya akan masukkan kuantitas pembeliannya. Nah, di sini kita menggunakan satuan, yaitu 1 lot, di mana 1 lot itu artinya 100 lembar. Jadi kalau saya mau membeli 1 lot saham TOTL, di harga 326, artinya saya membeli 100 dikalikan 326. Kemudian kita klik buy di sini, dan kita confirm. Oke, dan sekarang buy order kita sudah masuk, dan nanti akan ditampilkan di dalam portfolio di bagian order ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana apabila kita ingin membeli saham pada saat itu juga, seketika ya, kita bisa lakukan itu dengan kita menempatkan pembelian kita di harga ask. Artinya, ada orang yang sudah ready untuk menjual saham-saham tersebut. Ya, kita tempatkan di sini, misalnya kita ingin membeli di harga 330, kemudian saya masukkan 1 lot di sini, kemudian saya klik buy. Ada promo untuk gratis biaya broker. Ya, biasanya biaya broker itu sekitar 0,15% gitu ya untuk beli, tapi untuk stock bid ini digratiskan hanya bayar biaya transaksi di BEI, biaya clearing, PPN, dan seterusnya. Dan totalnya itu adalah 0,043%, seperti yang tadi saya katakan ya. Kemudian kita klik di sini buy, kemudian saya klik confirm di sini, dan buy order please. Ya, ketika kita klik done, dia akan nanti masuk ke dalam order yang ada di portfolio, ada tulisan match. Match itu artinya pembelian kita itu sudah terbeli. Sedangkan tulisan open di sini, itu artinya adalah kita masih dalam antrian. Bisa saja dalam hari itu terpenuhi, dan bisa juga tidak terpenuhi. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya membeli suatu saham, dan saat ini saya akan coba tunjukkan kepada sobat investor bagaimana caranya kita menjual suatu saham. Nah, yang kita lakukan adalah kita tinggal masuk ke portfolio, dan kita hanya bisa menjual saham yang kita sudah beli sebelumnya, atau yang sudah masuk ke dalam portfolio. Di sini saham yang sudah masuk di dalam portfolio adalah saham total ya, dan kita klik saja saham total, dan di portfolio detail di bagian bawah ada yang namanya sell. Jadi kita klik sell di sini, dan nantinya kita diminta untuk memasukkan berapakah nilai jual kita ya. Dan tentu saja ketika sobat investor ingin berinvestasi, ya kita harus bisa berinvestasi menunggu harga dari saham yang kita beli tadi ke harga yang mendekati nilai wajarnya. Nah, anggaplah saya akan jual total itu di harga 410 gitu misalnya ya. Saya tinggal masukkan saja price-nya itu adalah 410, kemudian saya masukkan lotnya itu 1, dan saya klik sell di sini, dan sell order kita itu sudah berhasil kita lakukan. Nah, bagaimana apabila sobat investor ingin menjual saham total pada saat itu juga, caranya adalah dijual saja di harga orang yang sedang mengantri untuk membeli. Kita lihat di sini di order booknya, yang antri membeli total sekarang itu ada di harga 328, sejumlah 449 lot. Nah, itu akan bisa secara otomatis langsung terjual. Oke, dan pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau seandainya ternyata kita salah membuat order, kita mungkin ingin membeli itu di harga 310 gitu ya, tapi ternyata kita masukkan 326. Nah, jawabannya adalah ada fitur yang namanya Amen di sini, ya, jadi kita tinggal klik Amen di sini, kemudian kita tinggal ganti berapa misalnya, saya ganti misalnya 310 gitu ya harganya, kemudian saya klik Amen, saya klik Confirm di situ, dan order kita itu akan tergantikan, yang tadi awalnya itu adalah 326, sekarang menjadi 310 ya. Bagaimana kalau seandainya saya juga ingin meng-cancel, misalnya tadi saya sudah menempatkan sell order saya di harga 410, tapi saya berbuah pikiran ya, saya merasa harga total itu mungkin di sekitar angka 550-600. Kita tinggal klik aja cancel order yang ada di sini, maka order kita akan kita withdraw, oke? Nanti di sini di status ordernya akan berubah menjadi withdrawn. Nah, satu lagi sobat investor, kita hanya bisa melakukan perdagangan di bursa itu pada hari kerja bursa ya, yaitu hari Senin sampai Jumat, tidak termasuk libur, dan kita bisa membeli mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, dan di tengah-tengah itu nanti ada yang namanya jam istirahat ya, dari jam 11.30 sampai jam 13.30. Tentu saja aturan ini bisa berubah ya, kalau dulu seingat saya transaksi itu bisa dilakukan sampai jam 4 sore, tapi karena ada pandemi hanya sampai jam 3 sore. Nanti silakan saja sempat investor buka jadwalnya, atau update jadwal itu di website-nya di bursa, yaitu idx.co.id. Nah, itu tadi sekilas ya, mengenai portfolio, buy, sell, order book, dan seterusnya. Kita akan beralih ke topik pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita akan bahas fitur-fitur Stockbit lainnya, dan saya akan menggunakan versi desktop ya, karena ada beberapa fitur yang memerlukan layar yang cukup lebar, agar bisa melihat secara optimal. Nah, kita akan coba buka Stockbit di versi desktop ya. Fitur pertama yang saya bahas itu adalah fitur Stock Screener. Sebenarnya fitur Stock Screener ini sudah dibahas di banyak video, tapi saya akan coba jelaskan secara sekilas saja. Nah, bagaimana caranya? Sobat investor bisa klik di sini dan pilih fitur Screener, dan nantinya Sobat investor bisa menggunakan Screener-Screener yang ada. Nah, di sini ada banyak sekali Screener-Screener yang ada, namun kita bisa bikin Screener sendiri. Oke, di sini saya sudah memasukkan kriteria screening saya ya, dan penjelasan lengkapnya bisa ditemukan di video lainnya, mulai dari market cap, revenue-nya harus setidaknya sama dengan 3 tahun yang lalu, kemudian ROE-nya sekian, net profit margin, utangnya rendah, dan juga aktif membagikan dividen. Dan setelah kita screening, maka akan ketemulah 17 saham dari 700 lebih saham yang ada. Dan di sini nanti Sobat investor bisa mulai nih, analisa sahamnya mengkerucutkan ke 17 ini terlebih dahulu. Dan di sini ada perusahaan-perusahaan seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Unilever, BNI, Indofood CBP, Kalbe, Bank Mega, Mayora, Saratoga, dan seterusnya-seterusnya ya. Dan perusahaan-perusahaan ini juga sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mengisi indeks IDX30 ya. Memang perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas yang cukup bagus, dan juga produknya kita kenal. Dan sebaiknya kita bisa memfokuskan loh, dari 17 ini saja kita pilih mungkin 3 sampai 5 untuk kita investasikan, apabila memenuhi kriteria investasi kita. Dan fitur kedua yang akan saya bahas adalah fitur finansial, dan ini adalah fitur favorit saya, karena fitur ini sangat amat membantu sekali untuk bisa melihat tren pertumbuhan dari perusahaan. Karena kita bisa melihat rekap dari laporan keuangan sejak tahun 2008 sampai 2021 yang terbaru ya. Nah di sini apa yang kita lakukan? Kita klik saja di sini misalnya saham BCA, dan di sini ada yang namanya fitur finansial. Kita silakan klik di sini, dan ada 3 laporan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi, balance sheet adalah neraca keuangan, dan juga cash flow, laporan arus kas. Bagi sebuah investor yang belum memahami bagaimana caranya menganalisi laporan keuangan, bisa tonton video saya yang ini ya. Oke, dan kita lihat saja ya, misalnya di income statement ini ada total pendapatan ya, kita bisa melihat pendapatan BCA dari tahun 2008 sampai tahun 2020. Dan 2021 masih belum full year ya, jadi kita tidak bisa lihat. Tapi juga kita bisa ubah juga modenya ya, ada mode quarterly, ada juga mode trailing 12 month, artinya 12 bulan terakhir, dan juga masing-masing kuartal seperti apa. Ya, biasanya saya suka sekali menggunakan annual dan juga trailing 12 month. Nah, kita juga bisa buka ya, breakdown dari pendapatannya, dan tentu saja tiap-tiap industri ataupun sektor ini pasti berbeda-beda ya. Untuk sektor banking, ada pendapatan bunga, provisi dan komisi kredit, dan seterusnya. Oke, kita juga bisa melihat tren dari laba yang ada di sini ya, misalnya contohnya BCA, dari 2008 sampai 2020, trennya luar biasa sekali. Bahkan pada saat pandemi ini, tidak mengalami penurunan yang drastis, seperti perusahaan-perusahaan di sektor yang sama. Nah, sobat investor bisa juga sambil lihat ya, misalnya balance sheet-nya seperti apa, kemudian cash flow-nya seperti apa, serta jangan lupa di bawah itu juga ada key ratio. Ratio-ratio apa saja yang biasanya diperhatikan ketika kita menganalisa laporan laba rugi, misalnya ada EPS, ada PE ratio, ada price to sales, ROE, dan seterusnya. Ini sobat investor bisa lihat. Tentu saja, perhatikan di sini tidak akan bisa kita lihat dengan detail ya, catatan kaki dari masing-masing atribut yang ada di sini. Sobat investor tentu saja harus download sendiri laporan keuangannya di bursa ataupun kita bisa cek nantinya di Stockbit Stream. Kita juga bisa mendownload report-nya seperti apa. Nah, selain financial, ada juga fitur yaitu key stats, di mana fitur ini juga memberikan recap atau rangkuman dari ketiga jenis financial statement yang ada ya. Mulai dari balance sheet seperti apa, kemudian net income dan revenue yang mewakili laporan laba rugi seperti apa, cash flow di sini juga ada, price performance, valuasi, dan indikator-indikator lain yang ada. Dan di sini sangat amat lengkap sekali. Oke, saatnya kita lihat fitur Stockbit yang lainnya. Oke, fitur berikutnya itu hanya bisa diakses kalau kita menggunakan versi mobile phone. Dan sebenarnya fitur tersebut sama dengan fitur sebelumnya yaitu fitur finansial. Dan coba sih kita pakai saham yang sama yaitu saham bank BCA ya. Dan di bagian finansialnya kita coba klik. Dan apabila sobat investor scroll ke bawah, ada juga satu fitur tambahan yang bagus yang hanya bisa diakses di versi mobile phone yaitu PI Standard Deviation Band dan juga PBV Standard Deviation Band. Dan ini menarik sekali karena di sini kita bisa melihat valuasi rata-rata atau historis dari suatu emiten di sini ya. Dan untuk contohnya bank BCA kita bisa melihat sepanjang 3 tahun kemudian 5 tahun ataupun bahkan 10 tahun bank BCA itu dihargai di PI berapa kali sih sebenarnya ya. Let's say kita pakai untuk 10 tahun ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata price to earning ratio dari bank BCA itu ada di 21,63. sepanjang 10 tahun terakhir. Dan sekarang BCA tercatat berada di PI ratio 31,5 kali. Artinya bahkan lebih mahal dibandingkan dengan 2 kali standar deviasi. Nah selain PI Standard Deviation Band juga ada price to book Standard Deviation Band ya. Kalau price to earning ratio tadi atau PI tadi membandingkan harga terhadap laba kalau PBV itu membandingkan terhadap nilai bukunya atau ekuitas. Dan sama kita juga bisa melihat sampai 10 tahun terakhir di sini ya. Dan dari 2 metric ini secara cepat kita bisa menyimpulkan kalau memang saat ini bank BCA dihargai di harga yang cukup premium yaitu plus 2 kali standar deviasi. Nah saya akan coba kasih contoh ya. Ada satu saham juga yang apabila kita memakai PI dan PBV rata-rata itu akan terjadi bias ya. Misalnya kita akan coba cek di sini saham Unilever ya. Kalau kita lihat di finansialnya kita lihat misalnya di 10 tahun terakhir maka sebenarnya PI rata-rata dari Unilever di 10 tahun terakhir itu dihargai oleh pasar sebesar 43. Dan angka 43 ini itu artinya 43 tahun break-even point. Dan menurut saya ini sudah tidak make sense ya. Artinya dalam 10 tahun terakhir memang pasar itu cukup euforia dan cukup optimis sekali dengan Unilever. Nah di sini kita memang harus melakukan adjustment sendiri ya. Kalau bagi saya sih Unilever itu PI ratio-nya antara 28 sampai 30 kali. Tidak mungkin sampai 43 kali. Nah itu tadi sedikit ya tentang fitur finansial. Nah sekarang kita akan coba lihat fitur-fitur kecil lainnya tapi juga bermanfaat. Oke fitur lainnya yang bisa kita lihat adalah fitur insider di sini dan saya akan menggunakan contoh saham total bangun persada. Kita tinggal klik insider di sini dan di sini Stockbit sudah mencatat ya apabila ada pemegang saham mayoritas yang melakukan pembelian dan ter-record di dalam keterbukan informasi yang ada di bursa efek maka Stockbit otomatis juga menarik datanya. Bisa kita lihat ya bahwa ada salah satu pemegang saham mayoritasnya yang melakukan pembelian. Nah ada juga fitur lainnya misalnya Corporate Action di sini ya. Kita bisa melihat historis dividennya selama ini seperti apa. Kemudian ada juga Stock Split di sini. Ada Right Issue dan seterusnya. Kemudian juga ada fitur Profile di sini ya. Kita bisa tahu kira-kira shareholdernya itu siapa saja. BOD-nya itu siapa saja orangnya. Bisa kita ketahui di sini. Ada juga fitur-fitur lainnya ya. Seperti fitur News. Jadi beberapa pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan suatu emiten itu bisa kita cek di fitur News ini. Nah yang terakhir adalah fitur Stream. Jadi fitur Stream ini adalah fitur yang isinya user-user Stockbit yang biasanya memberikan komentar terkait dengan perusahaan tersebut ya. Ada juga fitur Report di sini ya. Artinya ini adalah fitur untuk kita bisa mendownload laporan-laporan yang ada di dalam bursa efek ya. Misalnya keterbukaan informasi, kemudian laporan keuangan, laporan tahunan, public expose, dan sebagainya. Dan masih ada satu fitur lagi. Fitur yang terbaik yang ada di Stockbit dan saya simpan fitur ini untuk yang terakhir. Oke, dan terakhir ada satu fitur yang Sobat Investor pasti akan terkejut ketika saya ceritakan ya. Dan fitur ini baru-baru saja saya temukan sebelum saya merekod video ini. Apa itu fiturnya? Fiturnya adalah Stockbit Academy. Di sini Stockbit memberikan pelajaran tentang investasi secara cuma-cuma per recording yang saya lakukan ini ada tiga modul yang sudah diselesaikan. Yang pertama adalah modul basic pasar modal. Kemudian ada juga modul kedua yaitu memahami laporan keuangan. Dan modul ketiga adalah fundamental analysis. Dan tiga-tiga modul tersebut masing-masingnya berisi gelasan sampai puluhan video dengan production value yang luar biasa. Apabila kita lihat ke tempat lainnya bahkan Sobat Investor itu harus membayar untuk bisa mengakses edukasi seperti ini dan di Stockbit semuanya diberikan secara gratis kepada kita pengguna dari akun Stockbit. Sobat Investor, saya juga mendapatkan pertanyaan bagaimana caranya memindahkan akun saham dari sekuritas lain ke Stockbit. Ya, mungkin ada banyak fitur-fitur Stockbit yang tidak dimiliki oleh sekuritas lain serta Stockbit juga ada promo gratis biaya broker. Nah, sebenarnya jawabannya sangat simpel ya. Yang pertama adalah Sobat Investor pastikan dulu registrasi di Stockbit sudah selesai. Kemudian setelah registrasi di Stockbit sudah selesai Sobat Investor bisa kontak sekuritas yang lamanya dan minta formulir untuk pemindahan saham ke Mahakarya Arta Sekuritas. Nah, biasanya sekuritas lama kita akan memiliki template form yang nantinya kita bisa isi. Nah, setelah Sobat Investor isi formnya maka Sobat Investor bisa kopikan juga formulir pendaftarannya ke email ya. Dan emailnya tertera di sini ya settlement.ma.securitas.com dengan subjek pemindahan saham ke Mahakarya Arta Sekuritas. Terjawab sudah ya pertanyaan dari Sobat Investor sekalian. Kesimpulan. Jadi setelah review yang panjang lebar mengenai aplikasi Stockbit beserta berbagai macam fitur-fiturnya yang luar biasa lengkap, saya bisa simpulkan bahwa Stockbit ini adalah sekuritas dengan fitur terlengkap yang pernah saya lihat ya. Silakan juga Sobat Investor tuliskan di kolom komentar ya apabila Sobat Investor punya keterangan-keterangan lain atau fitur-fitur lain yang belum sempat saya bahas. Dan tidak ada alasan lagi bagi Sobat Investor untuk tidak mendaftar di aplikasi Stockbit ini ya untuk berinvestasi saham. Mumpung ada promo gratis biaya broker. Terakhir, sebelum saya mengakhiri video ini tidak lengkap kalau video ini tidak ada update perkembangan dana pensiun saya di Bibit, anak usaha dari Stockbit. Nah, kita akan coba lihat ya secara singkat update dari perkembangan portfolio dana pensiun saya. Nah, ini adalah tampilan dari website Bibit dan di sini portfolio saya itu nilainya adalah 849 juta dan imbal hasilnya sekarang itu setara dengan 23% dengan nominal 160 juta rupiah. Dan kita nanti langsung masuk saja ya ke dana pensiun. Jadi di dana pensiun ini kita akan coba lihat ya masing-masing ya untuk reksadana pasar uang sendiri tidak ada perubahan. Sukor Invest Money Market Fund. Ada juga reksadana obligasi. Ada tiga reksadana obligasi di sini. Majori Sukuk Negara Indonesia, ABF Indonesia Bon Index Fund dan Sukor Invest Stable Fund. Ini juga bertambah ya karena nabung rutin saya sekarang diarahkan ke Sukor Invest Stable Fund oleh robot Pfizer. Dan untuk yang terakhir adalah di reksadana saham. Keuntungannya sudah hampir mencapai plus 30%. Ya, ini rasanya tertinggi sepanjang sejarah saya berinvestasi di Bibit. Ada dua di sini. Ada Average IDX30 dan ada BNI AM Index IDX30. Dua-duanya adalah sama-sama reksadana index IDX30. Karena videonya sudah cukup panjang, kita akhiri saja update dari portfolio dana pensiun saya. Silahkan apabila sebut investor yang ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!